Liverpool akan menjamu Ajax Amsterdam pada matchday 2 grup Aliga Champions pada Rabu 14 September 2022 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pertandingan akan berlangsung di Anfield. Liverpool nampaknya mengawali langkah mereka musim ini dengan kekalahan mengenaskan. Mereka harus kalah telak 4-1 saat bertemu Napoli. Di sisi lain, Ajax sukses meraih kemenangan saat menjamu Rangers di Johan Krupp Arena. Ajax menang 4-0 atas finalis Liga Eropa musim lalu itu lewat gol-gol Epson Alvarez, Steven Bergwies, Mohamed Kudus, dan Steven Bergkamp. Meski sudah ditinggal dua pemain pilarnya ke Manchester United, termasuk sang pelatih Eric Ten Hag, Ajax tetap kuat. Liverpool nampaknya belum menemukan permainan terbaiknya di musim ini. Karena dalam Premier League sendiri Liverpool cuma meraih dua kemenangan. Liverpool sejatinya bisa menggunakan laga akhir pekan kemarin untuk memperbaiki permainan mereka. Namun, seiring wafatnya Ratu Elizabeth II, semua pertandingan di Premier League ditunda. Sementara itu, Ajax mempertahankan momentum mereka dengan menggungkam Hiren Fim di ere diisi lima gol tanpa balas. Dengan pembanding serupa, Ajax justru menyapu bersih seluruh pemenangan, yang secara otomatis membuat mereka lebih mentereng secara statistik. Akan tetapi dilihat dari rekor head-to-head, Liverpool masih undengan tiga pertemuan terakhirnya. Liverpool menang dua kali sedangkan satu kali imbang. Berikut prediksi formasi dan kabar dari kedua tim. Nampaknya Klopp sedikit lega dengan kulinya Thiago Alcantara dan kemungkinan akan diturunkan dalam laga nanti. Sedangkan Konate, Henderson, Ramsai, Jones masih cedera dan keleher. Carvalho diragukan tampil dalam pertandingan nanti. Dari kubu tamu, Wijendel diragukan tampil dalam laga nanti. Berikut prediksi formasi dari kedua tim, Liverpool diprediksi akan memakai formasi 4-3-3, dengan susunan pemain. Alisson Becker, Ren Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Harvey Elliot, Fabinho, Thiago Alcantara, Mohamed Salah, Darwin Munez, Louis Dias. Sedangkan Ajax Amsterdam diprediksi juga akan memakai formasi serupa 4-3-3. Remko Pasfir, Devine Rens, Jurien Timber, Kelvin Bassey, The Leibline, Stephen Berguis, Epson Alvarez, Kenneth Taylor, Dusan Tadik, Mohamed Kudus, Stephen Berggven. Demikianlah informasi yang saya sajikan kali ini. Terima kasih.